Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu hal yang membatalkan budu adalah bersentuhan dengan lawan jenis Sayangnya banyak juga orang yang bingung saat bersentuhan kulit dengan suami atau istri sendiri Apakah hal tersebut dapat membatalkan budu? Banyak orang yang tidak paham dengan sesuatu yang membatalkan budu Umumnya mereka banyak beranggapan kalau hukum istri pegang suami tidak membatalkan budu Karena mereka sudah nikah dan halal Padahal orang yang beranggapan seperti ini adalah orang keliru Orang tersebut berarti ketika sebelum menikah tidak tahu definisi mahrum yang sesungguhnya Definisi mahrum adalah orang yang haram dinikahi Lantas siapa orang yang mahrum dan haram dinikahi itu? Orang yang mahrum dan haram dinikahi itu ibu, anak, keponakan, dan bibi Itu artinya kalau dengan pasangan dalam hal ini istri dengan suami atau sebaliknya Maka dia adalah bukan mahrum Karena dia orang lain yang berarti boleh dinikahi Maka dari itu, mengapa hukum menyentuh istri atau suami membatalkan budu? Karena memang istri atau suami kita adalah bukan mahrum Hal ini berbeda dengan jika kita bersetuhan dengan ibu, anak, keponakan, atau bibi Hal itu jelas tidak membatalkan budu Karena mereka adalah mahrum yang jelas dan tidak bisa dinikahi Jadi yang lebih penting dalam hal ini adalah mengetahui siapa saja yang menjadi mahrum bagi suami Dan yang jadi mahrum bagi istri Sebab jika tidak paham, maka bisa jadi orang akan merasa bahwa wudunya tidak batal ketika bersentuhan dengan pasangan Alasannya karena sudah resmi menikah Hukum mahrum tetap tidak bisa gugur dengan hanya menikahi Karena tetap saja pasangan kita berasal dari orang lain yang halal untuk dinikah Sahabat muslim rohimahullah Itulah penjelasan terkait hukum istri pegang suami ternyata membatalkan budu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh